Intro 48 Triliun Uang Rakyat Jakarta Menguap di tangan Anies Baswedan Nasib Rakyat Jakarta kini mirip peribahasa Sudah jatuh tertimpa tanggal Reklamasi yang dijanjikan dihentikan Nyatanya jalan terus Apalagi baru-baru ini IMB sudah dikeluarkan Tanpa sepengetahuan DPRD DKI Jakarta Dan kini uang 48 Triliun yang seharusnya Masuk kas DKI untuk rakyat Dari hasil kontribusi 15% yang diwacanakan Ahok Jarot Menguap begitu saja Entah menguap lalu mengepul kembali Di kantong Wanabut atau di kantong-kantong dia Dan yang seperjuangan Denganya Dilansir dari CNN.com Penerbitan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2018 Sebagai dasar pembentukan Badan Koinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta Atau PKP Pantai Jakarta Oleh Anies Baswedan Menambah dimensi baru Dalam polemik reklamasi Teluk Jakarta Keputusan ini cukup mengejutkan Lanteran dianggap berbeda Dengan sikap yang selama ini ditunjukkan oleh Anies Yang menolak reklamasi Polemik reklamasi Teluk Jakarta Bergulir dan menjadi serotan publik Saat Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Caya Purnama Alias Ahok Ahok berkali-kali menekankan keputusannya Dalam reklamasi hanya melanjutkan Amarat keputusan Presiden No. 52 tahun 1995 Yang terbit di era Soeharto Ahok di masa kampanye pada Pilgub DKI 2017 Bahkan memuji ide reklamasi itu Ide reklamasi itu ide pintarnya Pak Harto Tahun 90-an kata Ahok Ia menilai ide reklamasi bertujuan Baik guna memperluas pelabuhan Tanjung Priuk Yang pada akhirnya dapat memperbesar Kapasitas pelabuhan serta menekan biaya logistik Ahok tampaknya menjadi orang yang paling bersemangat Dalam isu reklamasi Ini bisa terlihat dari cepatnya Ahok Menandatangani perpanjangan izin prinsip Untuk Pulau F, Pulau G, I, dan K Yang sudah kedalu warsah pada September 2013 Yang awalnya diberikan oleh Gubernur Fauzi Bowo Pada 2012 Ahok memperpanjang izin prinsip itu Pada 10 Juni 2014 Atau ketika ia masih 9 hari Berstatus PLT Gubernur Setelah Jokowi mengambil cuti kampanye Pilpres Sebulan setelah Ahok resmi menyandang Gubernur Ia mengeluarkan izin pelaksanaan Pulau G Untuk PT Muarawai Sesa Samudera Anak perusahaan Agung Potomor lain Lalu pada Oktober dan November 2015 Ahok berturut-turut memberikan izin pelaksanaan Pulau F, H, dan I Dan K untuk PT Jakarta Propertindo PT Harapan Indah PT Jaladri Kartika Paksi Dan PT Pembangunan Jaya Anjol Dalam waktu 1 tahun setengah Ahok menyelesaikan restu pengelolaan 50 kepada para pengembang Ahok menganggap investasi para pengembang Di proyek reklamasi bisa menyumbang 158 triliun Untuk Jakarta dalam kurun waktu 10 tahun Ini sebabnya Ahok terus ngotot mematok kontribusi 15% Dari tiap pengembang di kawasan reklamasi Yang penting 15% itu gak boleh hilang Karena berarti adanya tambahan buat DKI Kata Ahok Sementara sikap Anis Baswidan dan isu reklamasi Dapat dilacak kembali di masa kampanye Pilgub tahun lalu Salah satu serangan awalnya Menyasar pada dasar argumen Ahok kepres 52 tahun 95 Apakah segalanya dari masa lalu harus diteruskan? Kata Anis dalam sesi debat Pilgub DKI Jakarta Dalam debat tersebut dapat dilacak juga Nia sebenarnya Anis bukanlah untuk menghentikan seluruh reklamasi Melainkan memastikan pengelolaan puluh reklamasi untuk kepentingan orang kebanyakan Oleh karena itu yang kita lakukan memanfaatkan Wilayah yang sudah ada untuk keluarga Jakarta merasakan memiliki pantai Bukan sekelompok orang top of the top menikmati indahnya Teluk Jakarta Biar rakyat kebanyakan merasakan indahnya Jakarta di tanah yang sudah direklamasi Tukas Anis membalas argumen Ahok Tetapi setelah menjabat Anis membentuk BPK Dimana BPK Pantul Jakarta adalah penegasan Bahwa Anis berada di tengah posisi yang tak bisa dibilang menolak seutuhnya reklamasi Dalam pasal 4 ayat 1 pergub 58 tahun 2018 Jelah termaktub bahwa PKB berfungsi mengkoordinasikan Penyelenggaraan, teknis pengembangan seperti Pemanfaatkan pembangunan syarana dan prasalana Pemeliharaan dan pengendalian pencemeran lingkungan reklamasi Pantula Jakarta Anis nampaknya berupaya menempatkan perbaikan lingkungan Sebagaimana janjinya untuk pengelola dan memanfaatkan reklamasi Pantula Jakarta Untuk nelayan setempat Poin ini membuktikan bahwa istilah tolak reklamasi yang kerap Anis dengungkan selama ini Tidak sepenuhnya tepat Dan terkini dilaksan dari MetroTinpo.com Sejumlah anggota di pendidikan Jakarta mempertanyakan terbitnya izin mendidikan bangunan Di kawasan Pantai Maju atau Pulau D Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Mereka mengaku kecolongan karena belum pernah mengesahkan rapada tentang Pulau Reklamasi Seperti diketahui IMB diterbitkan Dinas Pelayanan Terbandu Satu Pintu atau PTSP DKI atas nama Kapok Naga Indah Pengembang Pulau D seluas 312 hektare IMB bernomor 62-C.37A-31-1.785.51 tahun 2018 terbit pada November 2018 Jadi kesimpulannya Baik Ahok maupun Anis sama-sama tidak bisa menghentikan proyek reklamasi Dengan berbagai alasan reklamasi akhirnya jalan terus Bedanya pada keperpihakian Ahok sudah mendekankan kontribusi 15% Dimana 10 tahun terkumpul Rp158 triliun untuk kepentingan warga DKI Sedangkan Anis boro-boro ada kontribusi buat warga DKI Janji tolak reklamasinya saja menguap begitu saja Demikian dikutip dari Special Wood dan diterus oleh Niha Alif Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang, Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya, kalau ngomong jujur apa adanya Di kota dan di desa, Jokowi tetap jadi idola, mau disabar seribu gosip, Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang, Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya, kalau ngomong jujur apa adanya Mau digoyang-goyang, mau dibikin tumbang, Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana, gak pernah banyak kegaya, kalau ngomong jujur apa adanya Mau disabar seribu gosip, Bapak Jokowi tetap sih Asik asik, si Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Terima kasih. 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 Terima kasih.